Kondisi berbeda Is pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan saat ditangkap berbanding terbalik saat dirinya masih dalam pengejaran polisi. Saat pengejaran, tersangka sempat ketahuan membawa sajam sambil bertelanjang dada, sementara ketika ditangkap, Is tampak pasrah dan tak melawan. Beginilah tampang Is saat berhasil diringkus aparat di lokasi persembunyiannya pada Kamis tanggal 19 September tahun 2024. Is terlihat hanya menggunakan celana kolor, sementara wajahnya tampak ketakutan saat diinterogasi ke polisian. Diketahui, Is ternyata berstatus sebagai residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Ia berhasil ditangkap setelah 11 hari pengejaran. Saat pengejaran, warga di Korong, Pasasurau, Juhaguaguak, Kecamatan Kayu Tanam mengaku melihat pelaku melarikan diri ke semak-semak. Yang melihat langsung tadi, saya dengan kawan. Saat mencari tersangka ke dalam pondok di dekat ladang bagian atas, ujarnya Senin tanggal 16 September tahun 2024. Is berlari ke arah jurang dan melewati sawah sebelum menghilang di semak-semak. Namun setelah beberapa hari, Desi Novita salah satu warga setempat juga menyebut bahwa Is sudah dua kali keluar hutan dan berkeliaran di pemukiman warga. Ia pun mengatakan bahwa kedatangan Is di pemukiman warga itu sempat dilihat oleh sejumlah warga lainnya. Informasi dari masyarakat itu ada sebanyak dua kali melihat tersangka ini datang ke permukiman, saat sore dan malam hari, ungkap Desi. Pasalnya, Is hanya numpang lewat di pemukiman lalu pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Is muncul sambil membawa sajam, bertelanjang dada dan mengenakan celana hitam. Warga yang melihat pun hanya bisa diam saja karena takut dicelakai oleh Is. Kemunculan Is itu pun membuat warga resah.